Intro Sementara itu tanam pohon dan jas bengawan turut memeriahkan acara Bucin Goro Tenggul International Folklore Festival tahun 2024. Pada hari kedua kegiatan yang diikuti oleh 8 negara ini merupakan wujud kebersamaan antarbangsa untuk menjaga bumi agar tetap terjaga. Pemerintah Kabupaten Bucin Goro mengadakan kegiatan Tenggul International Folklore Festival atau BTIFF selama 5 hari. Mulai tanggal 20 Juli hingga 24 Juli 2024. Pada hari kedua, BTIFF 2024 digelar acara tanam pohon yang digelar di Taman Bengawan Solo, Bucin Goro pada minggu 21 Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kebudayaan dan Parwisata beserta Dinas Lingkungan Hidup setempat. Ada 3 jenis pohon yang ditanam diantaranya pohon pule, pohon flamboyan, dan pohon sepatu dea. Acara ini melibatkan 8 negara yang berpartisipasi meliputi negara Indonesia, Rusia, Amerika, Polandia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Bulgaria, dan India, serta dimeriahkan oleh grup Benjes Taman Bengawan Solo. Kepala Dinas Kebudayaan dan Parwisata Budianto mengatakan tanam pohon merupakan agenda rutin setiap mengadakan festival BTIFF untuk mengisi lingkungan. Menurutnya, Bucin Goro sebagai penghasil minyak jadi perlu memperbanyak pohon sebagai jantung dan paru-paru. Di Taman Bengawan Solo, Bucin Goro sendiri mengagendakan plantry rutin setiap tahun. Pada tahun kemarin dilaksanakan penanaman pohon di sebelah timur, sedangkan tahun ini penanaman dilakukan di titik lain di sekitar lokasi. Budianto menambahkan dunia mempunyai istilah go green untuk menjaga kehijauan dan kelestarian lingkungan, supaya oksigen terjaga untuk pernapasan. Agenda ini merupakan kebersamaan antarbangsa untuk menjaga bumi agar tetap terjaga. Hari ini hari kedua dari BTIFF, Bucin Goro, Tenggol International Festival. Ini agenda hari kedua, diawali pagi plantry atau tanam pohon. Tanam pohon ini memang agenda rutin selama kita mengadakan festival, karena ini ada untuk misi lingkungan. Ini untuk misi pelestaran lingkungan. Bucin Goro ini juga sama, makin panas karena kita penghasil minyak, maka perlu diperbanyak pohon-pohon juga di taman kota maupun sebagai jantung-jantung dan paru-paru kota. Maka di TPS ini kita agendakan. Tahun kemarin juga ada plantry di sini yang waktu BTIFF yang tahun 2023. Sekarang kita agendakan yang sebelah barat, mudah-mudahan bisa menambah rindangnya Taman Bangun Solo dan menambah sejuknya Bucin Goro. Dan mereka juga, se-iya sekata dengan kita, dunia juga ada gerakan-gerakan go green. Bagaimana mereka selalu mengharap penghijauan, menjaga bumi tetap hijau, untuk kelestaran lingkungan dan menjaga oksigen tetap bagus untuk pernapasan kita. Kegiatan ini tidak hanya hiburan saja, tapi juga ada acara edukasi, workshop, misi lingkungan penanaman pohon, supaya mereka mempunyai kenangan di Bucin Goro, pernah menanam pohon di tahun 2024. Tim Liputan, JTV Bucin Goro Sampai jumpa di video selanjutnya.